Intro Dianggap sesat, inilah 5 tokoh sains yang dikucilkan Puritanisme adalah sebuah ideologi atau gagasan tentang kemurnian Sejarahnya, Puritanisme lahir dari bangsa Eropa pada abad pertengahan hingga abad ke-17 Kaum Puritan tersebut adalah mereka yang menginginkan adanya kemurnian teologi dan doktrin-doktrin keagamaan Ironisnya, beberapa kalangan Puritan tersebut justru terkesan memojokkan mereka yang berjuang di jalan sains Pada zaman tersebut, ada banyak ilmuwan di Eropa yang dianggap sesat dan murtad hanya karena mereka memiliki pandangan baru Yaitu sebuah ilmu pengetahuan Nah, ada beberapa ilmuwan dan tokoh besar yang pernah hidup sengsara karena berseberangan dengan mayoritas Puritan di zaman itu Siapa sajakah mereka? Oke langsung saja disimak videonya sampai habis Hai guys, sebelum kalian lanjutin videonya, jangan lupa subscribe channel ini biar kami makin semangat bikin videonya buat kalian Nyalain juga notifikasinya biar kalian tahu kalau kami sudah upload video terbaru Dan jika sudah, selamat penonton! Yang pertama, Galileo Galilei Galileo Galilei bukan tokoh sembarangan Ia merupakan salah satu ilmuwan terbesar di zaman modern Galileo lahir pada 15 Februari 1564 Dan meninggal dunia pada 8 Januari 1642 Ilmuwan asal Italia ini adalah tokoh sains yang menggagas banyak pemikiran dan hipotesis Mengenai astronomi, fisika, dan matematika Teori dan hasil pemikirannya telah banyak diaplikasikan dalam keilmuan sains modern Namun, Galileo bukanlah seorang ilmuwan yang dihormati pada zamannya Justru, di saat itu adalah era di mana kaum Puritan sangat meraja rela di Italia Dalam laman Britannica tercatat bahwa Galileo disebut-sebut tidak dapat menghidupi diri dan keluarganya dengan layak Ia memang mendapat gaji dari universitas Namun, saat itu profesi seorang pengajar sains dan ilmuwan bukanlah profesi yang bagus di tengah masyarakat yang Puritan Karena memiliki masalah finansial itulah, Galileo memutuskan untuk hidup melajang Bahkan dalam hal materi, Galileo sering merasa minder Belum lagi ditambah dengan perlakuan lingkungan sekitar yang tidak bersahabat dengannya Puncaknya adalah pengadilan yang dihadapi Galileo di hadapan gereja Katolik Roma Saat itu, Galileo mendukung pemahaman yang menyatakan bahwa bumi mengelilingi matahari Namun, kaum Puritan memaknai pemahaman Galileo sebagai sebuah penghujatan terhadap agama Akhirnya, Galileo diputuskan bersalah oleh pengadilan Ia harus menjalani hukuman tahanan rumah sampai akhir hidupnya Cukup ironis bukan? Padahal, Galileo adalah penemu teleskop double lens atau lensa ganda pertama Di mana ia dapat menemukan planet Jupiter berserta satelit-satelitnya Yang kedua, Nikolaus Kapernikus Mungkin bisa dikatakan bahwa Nikolaus Kapernikus menjadi satu-satunya ilmuwan yang sembunyi-sembunyi dalam mendobrak tradisi leluhur Bagaimana tidak, di saat hampir setiap orang percaya bahwa bumi menjadi pusat alam semesta Kapernikus justru menyatakan sebaliknya Nikolaus Kapernikus menggagas sebuah teori sains yang menyatakan bahwa bumi bukanlah pusat alam semesta Bahkan bumi juga bukan pusat tata surya Bumi hanyalah sebuah planet kecil yang mengelilingi matahari Sama dengan planet-planet lainnya Tak ayal gagasan teori tersebut dengan cepat dianggap sebagai hal yang tabu dan bidah atau kesesatan bagi banyak orang Ilmuwan yang lahir pada 19 Februari 1473 tersebut harus menjalani kehidupan yang tidak mengenakan Guru dari Galileo tersebut bahkan harus menyembunyikan beberapa penemuannya agar tidak dihukum oleh pengadilan gereja Di dalam laman histori mencatat bahwa pada abad ke-17 teori Nikolaus hanya dapat diterima di negara-negara yang tidak fanatik berlebihan terhadap suatu agama Mulai abad ke-18 teori Nikolaus sudah dapat diterima di hampir seluruh negara Eropa Yang ketiga Rene Descartes Rene Descartes adalah seorang filsuf dan ahli matematika asal Perancis yang lahir pada 31 Maret 1596 Descartes adalah keturunan dari keluarga terpandang dan serba berkecukupan Pemikiran-pemikirannya menjadi salah satu karya yang cukup disegani di Eropa Dengan beberapa penemuan hebatnya tersebut Descartes menjadi simbol bagi filsafat di dunia modern Namun bukan berarti gagasan dan pemikirannya dapat diterima begitu saja oleh kaum Puritan Sejak Descartes mengaitkan filsafat dengan konteks ketuhanan dan sains Dimana ia membagi beberapa material yang ada di dalamnya Sebagian dari gagasan tersebut dianggap bertentangan dengan dogma atau doktrin agama mayoritas di Perancis dan Belanda pada saat itu Memang Descartes tidak mendapat hukuman penjara atau tahanan rumah Namun masyarakat di sekitarnya yang cenderung Puritan menganggap bahwa Descartes pantas untuk dicaci dan dihukum Hingga ia meninggal dunia pada 11 Februari 1650 Descartes tidak dapat hidup tenang Hidupnya dipenuhi oleh kritik, cacian, dan suara sumbang dari banyak pihak Bahkan kalangan protestan fanatik terus menyuarakan agar Descartes ditarik ke pengadilan dan dihukum seumur hidup Yang keempat, Giordano Bruno Giordano Bruno merupakan salah satu ilmuwan Eropa yang memiliki hidup yang tragis Ia diseret ke tengah alun-alun kota yang sedang ramai dan dibakar sampai mati Giordano Bruno adalah seorang ilmuwan, astronom, dan ahli filsafat Ia juga merupakan mantan biarawan dominikan yang memiliki pemikiran bertentangan dengan kaum fanatik keagamaan di Italia pada saat itu Di zaman itu selain Bruno mendukung dengan apa yang digagas oleh Nicolaus Capernicus Ia juga memiliki pandangan yang membuat kalangan gereja sangat murka Giordano Bruno dianggap sebagai penista agama pendosa sumber kesesatan dan penentang ajaran gereja Pemikiran Bruno dinilai terlalu liberal dan meniadakan agama meskipun pada awalnya ia adalah seorang biarawan Karena hal inilah Bruno dianggap sebagai pengkhianat dan telah dimasukkan sebagai kalangan yang murtad Hingga pada akhirnya ilmuwan yang lahir pada Januari 1548 tersebut harus dibakar hidup-hidup hingga tewas pada 17 Februari 1600 Dan yang terakhir Bapak Evolusi Charles Darwin Sampai saat ini pun Charles Darwin masih banyak dibenci oleh berbagai macam kalangan Bahkan di tengah para ilmuwan itu sendiri Teori sains yang paling banyak berpengaruh yang pernah ia gagas adalah teori evolusi Ya siapa sih yang gak tahu kalau teori evolusi menyatakan bahwa manusia merupakan evolusi dari kera Evolusi sendiri merupakan cabang ilmu biologi yang secara khusus mempelajari tentang perubahan makhluk hidup secara perlahan dalam rentang waktu yang panjang Di dalam teori evolusi tersebut perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya Perubahan tersebut disebabkan kombinasi tiga proses yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi Mengenai teori manusia merupakan evolusi kera tersebut Jelas saja teori tersebut mengundang pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat Eropa bahkan di dunia Di Eropa sendiri ada kalangan puritan dan fanatik keagamaan yang menentang habis-habisan teori evolusi Mereka yang menentang Darwin telah menggagas sebuah teori yang dikenal sebagai kreasionisme atau paham penciptaan Di laman Britannica tercatat bahwa paham kreasionisme bermula dari kalangan konservatif gereja di Eropa yang ingin menandingi teori evolusi Charles Darwin Uniknya hingga kini peperangan tersebut masih ada dan bahkan masih sering diperdebatkan di forum-forum diskusi internasional Pada awal Darwin mengeluarkan teorinya, ia sering mendapatkan hujatan dan intimidasi Namun untungnya Darwin berada di era modern di mana ilmuwan dan kalangan akademisi sudah semakin banyak dan tersebar di seluruh dunia Teori evolusi yang awalnya kontroversial juga akhirnya diakui oleh sains terutama dalam bidang biomolekuler Oke jadi itu dia beberapa ilmuwan dan tokoh besar yang dulunya dianggap sesat dan menyimpang Ternyata menyuarakan sains di masa lalu membutuhkan perjuangan hidup dan mati ya Sekian aja video kita kali ini Kalau kalian punya pendapat lain mengenai pembahasan kita silahkan komen di kolom komentar Kalau kalian suka videonya silahkan like Kalau gak suka silahkan dislike aja Jangan lupa subscribe nyalain notifikasinya biar kalian update terus informasi dari kami Dan sampai jumpa kembali